Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan Bagaimana sih cara mencari KPK dan FPB Dari 2 buah bilangan 50 dan 70 Kita langsung saja salah satu caranya Yaitu kita dapat menggunakan pohon faktor Kita akan mencari pohon faktor dari 50 dan 70 terlebih dahulu Bagaimana caranya silahkan diperhatikan Kakak akan mencari pohon faktor dari 50 terlebih dahulu Kita harus membagi 50 menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil Bilangan prima itu apa? Bilangan yang lebih dari angka 1 Yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri Bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Kita akan mencoba membagi 50 dan 70 menggunakan bilangan prima terkecil terlebih dahulu Apabila tidak bisa kita akan mencoba yang lebih besar 3 Apabila 3 tidak bisa kita bagi dengan 5 dan seterusnya 50 pasti dapat dibagi 2 karena bilangan genap Hasilnya 25 25 dapat dibagi 2 tidak? Tidak bisa Dibagi 3 juga tidak bisa Dibagi 5 Bisa hasilnya 5 5 merupakan bilangan prima Apabila sudah menghasilkan bilangan prima Maka pohon faktor dianggap sudah selesai Selanjutnya yang 70 70 dapat dibagi 2 hasilnya 35 35 dapat dibagi 2 tidak? Tidak bisa Dibagi 3 juga tidak bisa Dibagi 5 35 dibagi 5 hasilnya 7 7 merupakan bilangan prima Oleh karena itu pohon faktor dari 70 juga sudah selesai Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya Apa langkah selanjutnya? Menuliskan faktorisasi primanya 50 2 dikali 5 5 nya ada berapa? 1, 2 5 pangkat 2 70 2 dikali 5 Dikali 7 Lalu bagaimana cara mencari KPK dan FPB nya? Untuk mencari KPK dan FPB sedikit berbeda Akan kakak bahas satu persatu KPK Kita akan menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi prima Apabila ada yang sama Kita cukup tuliskan satu kali saja Dan apabila ada yang berbeda pangkatnya Kita pilih yang paling besar Di sini ada 5 Sama dengan 5 5 pangkat 2 Sama dengan 25 2 Kita ambil Tulis satu kali saja 5 dan 5 pangkat 2 Lebih besaran yang mana? 5 pangkat 2 Dikali 7 2 dikali 25 Dikali 7 2 dikali 25 50 50 dikali 7 7 kali 0 0 7 kali 5 35 Sehingga KPK dari 50 dan 70 adalah 350 Lalu bagaimana kak cara mencari FPB nya? Sedikit berbeda dengan KPK Kalau KPK menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi prima FPB hanya menggunakan angka yang terdapat di kedua faktorisasi prima 2 terdapat di 50 dan 70 5 terdapat di 50 dan 70 Tetapi 7 hanya terdapat di 70 Sehingga tidak kita pakai Apabila ada yang sama seperti 2 Kita cukup tuliskan satu kali saja Apabila ada yang berbeda pangkatnya Kalau KPK tadi menggunakan yang paling besar Atau yang lebih besar FPB justru yang menggunakan paling kecil atau lebih kecil 5 dan 5 pangkat 2 lebih kecilan yang mana? 5 Nah kita pakai 5 2 kali 5 10 Sehingga telah kita temukan Bahwa KPK dan FPB dari 50 dan 70 adalah KPK nya 350 FPB nya 10 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih